Sebanyak 30 bayi baru lahir meninggal dunia dengan tragis di rumah sakit sejak awal pertempuran di Sudan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Juru Bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Stephen Dejarik, Kamis 25 Mei 2023. Dalam pengarahan Persharian, ia menekankan dampak kemanusiaan dari peperangan di Sudan dengan menyoroti data dari badan-badan PBB. Saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah berhubungan dengan penyedia layanan kesehatan di wilayah Sudan untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Adapun, ketidaksepakatan antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat atau RSF terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini terjadi atas ide integrasi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan, yaitu syarat utama dari kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik. Diketahui, Sudan sendiri tidak memiliki pemerintah yang berfungsi sejak Oktober 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan menyatakan keadaan darurat dalam tindakan yang disebut kekuatan politik sebagai kudeta. Menurut Timedis Setempat, sejumlah 863 warga sipil tewas dan 3.531 orang lainnya luka-luka sejak pecahnya konflik di Sudan pada 15 April 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!